Intro Dua terdakwa kasus penggelapan dua sertifikat tanah senilai 37 miliar yang terletak di desa Lawalepu, Kabupaten Kutai, Kartanegara digiring masuk ke ruang persidangan pengadilan negeri Samarinda, Jalan M. Yamin, Samarinda. Dua terdakwa bernama Rini Mafriani dan Muhammad Fahru Rozi harus berhadapan dengan hukum lantaran dua sertifikat hak milik nomor 71 desa Lawalepu atas nama Ali Mahfud dan sertifikat hak milik nomor 72 atas nama Endang Sulasi yang telah mereka simpan telah digadaikan kepada seseorang di Jakarta dengan dugaan nilai jaminan 250 juta rupiah. Berawal dari anak pemilik sertifikat tanah atas nama Agung Wibowo hendak mencari dana 3 miliar untuk modal usaha dengan jaminan sertifikat. Namun Agung mendapat iming-iming dari kedua terdakwa bisa membantu hingga bisa mendapatkan lebih dari yang diminta. Karena kedua terdakwa mengaku memiliki relasi di bank lantaran percaya kepada terdakwa, Agung menyerahkan dua sertifikat kepada terdakwa. Hingga beberapa bulan, tidak ada kabar lalu Agung melaporkan kasus ini ke Polresta Samarinda. Ahli waris keluarga Agung Wibowo meminta kepada hakim dan jaksa untuk menampilkan sertifikat asli yang diduga telah digadai oleh kerabat terdakwa di Jakarta. Seperti kami di, entah dijual atau digadaikan kepada pihak ketiga orang di Jakarta. Kemudian yang saya agak wow itu pada saat diremban kejaksaan itu tanpa adanya barang bukti. Saya tidak bisa menuduh di sini atau ke pihak kepolisian, atau ke pihak kejaksaan, atau ke pihak siapa. Saya ini orang buka hukum, Pak. Saya tanya yang mau bekerja untuk mencari duit buat makan keluarga yang halal. Jadi saya tidak mengerti tentang hukum, buka, makanya saya tidak tolong. Makanya dengan ini saya tidak tolong dengan teman-teman media untuk membantu menemani saya bagaimana hukum, bagaimana berjalan yang semestinya. Sementara itu, Adi Purna Pratama, kuasa hukum pihak keluarga ahli waris, mengatakan persidangan ini masih prematur karena yang harus diajukan itu barang bukti aslinya. Kalau menurut saya, Bang, ini persidangan masih prematur. Karena apa? Karena persidangan ini kan harusnya diajukan barang bukti asli. Suran. Kenapa hanya diserahkan kopian? Harusnya pada saat penyerahan P21 atau P1 pun, Jaksa itu memeriksa, Bang, berkas ini layak atau tidak untuk disidangkan. Harusnya dikembalikan lagi. Tapi nyatanya hanya kopian, Bang. Siapapun bisa bagian kopian. Ya kan, di mana barang bukti ini dan di mana hak lain kami ini, Bang. Kira-kira menurut pandangan celaku kuasa hukum ini, itu sah nggak barang buktian? Tidak sah, Bang. Tidak sah menurut saya. Yusri itu bahkan akan menimbulkan cacap dalam hukum kita yang sekarang. Dalam proses persidangan, hakim meminta Jaksa untuk menampilkan barang bukti aslinya bukan fotokopi. Hal itu juga yang diharapkan kepada pihak ahli waris, supaya barang bukti yang asli harus dihadirkan. Dari Samarinda, Maskar Radiansyah, AY News. Melaporkan. Selamat menikmati.